Sementara calon presiden nomor ulut 2 Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program suasembada pangan. Prabowo menilai program itu menjadi bukti penganfaatan lumbung pangan di Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto di hari wang tahun ke-16 Partai Gerindra di Bali. Di hadapan kader Partai Gerindra, Prabowo bilang jika terpilih menjadi presiden Republik Indonesia, ia akan melanjutkan program suasembada pangan. Program ini jadi penting karena Indonesia punya banyak lumbung pangan yang harus dimanfaatkan. Salah lain adalah suasembada pangan para rakyat. Kita mau menjamin pangan murah untuk seluruh rakyat Indonesia dan para rakyat.